Yang berhati-hati mantan Gubernur Jambi Zumizola kembali dihadirkan sebagai saksi terhadap empat terdakwa, mantan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 yaitu Paharu Rozi, Arahmat Eka Putra, Wiwit Iswahara dan Zainul Arpan terkait kasus suap ketokpalu RAPBD 2017-2018. Kasus suap ketokpalu RAPBD 2017-2018 dengan empat terdakwa, mantan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 Paharu Rozi, Arahmat Eka Putra, Wiwit Iswahara dan Zainul Arpan kembali menjalani agenda sidang dengan pemeriksaan saksi di pengadilan negeri Jambi. Jaksa menghadirkan empat orang saksi, saksi yang dihadirkan di tengah persidangan Khaliko yakni Koronelis Puston, mantan ketua DPRD Jambi periode 2014-2019, Kumaiti Zaidi, AR Sah Bandar dan Zumizola yang juga mantan Gubernur Jambi. Dalam pengakuan Zumizola dirinya tidak tahu menahu tentang duit tersebut, dirinya hanya tahu dari APIP ada permintaan duit ketokpalu dari DPRD. Akan tetapi siapa DPRD yang bicara terkait hal tersebut dirinya juga tidak tahu dan mengatakan bahwa APIP yang mencarikan solusi. Terkait selama penyusunan RAPBD Jambi tahun 2017, Zumizola mengatakan mendapat dukungan penuh dari praksi PAN. Selaku Gubernur Jambi waktu itu, Zumizola juga merupakan Ketua DPW PAN. Dengan pendemikian, anggota DPRD Jambi dari PAN akan mendukung program Provinsi Jambi yang telah dituangkan dalam RAPBD 2017 tersebut. Memang terungkap ada permintaan wakil kevalu yang diawati selasa seorang wakil, Ketua DPR wakil. Sebenarnya perbicaraan berlanjur bahwa untuk proses RAPBD harus ada wakil kevalu tersebut. Tapi dalam perjalanan itu tidak semuasa si anggota DPRD yang mengetahui apakah betul itu sampai kesempatan kita itu telah berlengkap sampai saat ini. Kepada kedakwa DPRD saya itu tidak pernah tahu adanya permintaan-perintah seperti. Kalau dari terhadap klien kita itu tidak ada kaitannya. Karena terputus komunikasi antara pimpin dengan para anggota tersebut. Cuma tadi katanya ada pertimbangan para pimpinan fraksi. Maka jika kita tanya apakah ada hadir fraksi dari partai ini, kalian tidak ingat. Dalam dakwaan keempat anggota DPRD Jambi itu disebutkan telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan menerima hadiah atau janji. Yang ini terdakwa bahwa Rozi menerima duit total sebesar Rp375 juta. Terdakwa Ar-Rahmat Eka Putra Rp275 juta. Terdakwa Wiwit Iswahara menerima Rp275 juta. Dan terdakwa Zainul Arfan Rp375 juta. Serta dengan keseluruhan mencapai sebesar Rp10 miliar lebih. Dan diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Terdakwa Zulazul Kipri selaku Gubernur Jambi periode tahun 2016-2021. Iqbal Cek TV Ngabar.